Akibat cuaca buruk yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, puluhan bahkan ratusan nelayan di pesisir pantai Muntok tidak lagi bisa melaut untuk menangkap ikan. Sebab para nelayan ini takut hanyut tenggelam terseret arus tingginya gelombang. Tinggi gelombang perairan Muntok Bangka Barat saat ini hingga bisa mencapai lebih dari 2 meter dan juga disertai angin kencang, terutama di malam hari. Nelayan pun kini menjadi enggan pergi melaut dan lebih memilih beristirahat sambil memperbaiki peralatan tangkap ikan jaring yang mulai rusak. Terpantau sedikitnya sekitar lebih dari 200 peraubut nelayan di sepanjang pesisir pantai terparkir. Di antaranya ada yang rusak pecah terkena ombak, sejumlah pondok atap tempat ulang, sejumlah pondok atap tempat nelayan berteduh pun porak-poranda akibat terjangan angin yang cukup kencang. Angin kuat nih sekarang nih. Angin kencang lah ya? Nah, rusak. Kalau sore turun angin. Marahin sore ya pulang kami. Oh, itu Pak, disertai hujan nggak? Hujan? Ini Pak, berapa itu Pak perkiraan nelayan tinggi gelombang yang Bapak sering ke laut? Sekitar 2 meter lebih. 2 meter lebih Pak, di perairan sini ya Pak? Ya, di lalu Karanghaji itu. Jadi sudah berapa lama nggak ke laut? Nah, berapa hari lah. Berapa hari? Ini sudah berapa lama Pak gelombang tinggi ini? Nah, sudah kencang minggu-minggu ini lah. Malam, itu siang Pak cuaca abu. Malam sering? Sering terjadi malam. Kemarin jam maghrib lah turun angin. Oh, gitu Pak ya? Hujan kencang. Kambang memprediksi nelayan akan memulai aktivitas melaut apabila kondisi cuaca dan gelombang sudah kembali normal. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani mewartakan. Thank you men gek out what the Secara way off. Therefore the Secara way off. Let's see. Terima kasih.